Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel, balik lagi nih bareng gue Lian, disini gue akan grebek Oto Project Geret Cengkareng, disini ada mobil Innova Zenix yang bikin modifikasinya, modif praktikal. Mau tau aksesorisnya apa aja? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dulu channel YouTube Oto Project, yuk ikutin gue! Nah, sebelum kita review, kita review dulu lantai 2 di Oto Project Geret Cengkareng nih sahabat Oto. Disini sahabat Oto bisa lihat-lihat semua aksesorisnya, baik aksesoris interior, eksterior, ataupun aksesoris universal. Jadi, disini gue mau ngasih tau, ada yang baru di Oto Project Geret Cengkareng, tuh di depan kita bisa nyobain semua bantal mobil di Oto Project Geret Cengkareng. Nih, ikutin gue! Ini dia nih, ada yang baru di Oto Project Geret Cengkareng, kalian bisa cobain bantal mobil semua aksesoris di Oto Project Geret secara rang langsung, dan udah mirip kayak di mobil-mobil nih sahabat Oto. Ini sahabat Oto ada juga nih, lumbar cushion, ini enak banget nih sahabat Oto. Wuh, kalau misalkan sambil nyetir kan, ih, cakep! Ini juga nih ya, ini bisa di adjust juga, jadi menyesuaikan sama sahabat Oto kalau mau nyetir ya. Ini udah nyaman banget sahabat Oto, bantal mobilnya udah enak banget, sahabat Oto tinggal pilih-pilih aja, ada banyak varian bantal mobil di Oto Project Geret Cengkareng. Dan yang paling penting, adjustable headdress ini kalau sahabat Oto pasang dan kalian ngerasa nggak nyaman, kita balikin uangnya 100%. Uh, nyaman banget! Nyaman banget nih sahabat Oto, apalagi ditambahin lumbar cushion ini nih. Enak banget kalau misalkan sahabat Oto taro, jadi kursinya itu bisa dipakai buat sahabat Oto cobain aksesoris apa aja yang ada di Oto Project Geret, khususnya bantal mobil ini nih. Yang pertama ini ada yang tadi gue sebutin nih, adjustable headdress ini, ini enak banget sahabat Oto, ini lembut banget. Terus tadi yang kedua, yang sempet gue mention, ini ada lumbar cushion juga, ini enak banget tuh, balik lagi dia di bentukan awalnya. Nah, sahabat Oto kalau misalkan mau cobain yang lain juga, kita ada juga beberapa, ada way support cushion, nih yang ini, ini cocok banget buat sahabat Oto cobain. Kalau misalkan sahabat Oto mau cobain semua aksesorisnya, boleh banget langsung minta aja ke sales kita nih sahabat Oto. Sahabat Oto tinggal bilang aja, Kak mau cobain yang misalkan memory foam neck pillow nih, boleh. Nanti ininya langsung diganti sama sales advisor kita. Tuh, ini apalagi buat sahabat Oto kalau misalkan nih punya istri, cocok banget beli ini nih. Jadi sambil main HP istrinya, kaliannya sambil nyetir gitu ya. Ini para suami-suami harus wajib beli yang kayak gini-gini nih. Terus kalau misalkan mau beli yang ini juga, premium headdress juga, ini bagiannya di sini juga sahabat Oto. Sahabat Oto tinggal minta aja ke sales advisor kita, langsung garcep pasti dipasangin. Eh bentar nih, gue ada yang kelupaan nih sahabat Oto. Sebelum gue keluar, ini gue mau review dulu mumpun sekarang lagi liburan. Jangan lupa nih buat sahabat Oto yang bawa barang banyak sampai bagasi kalian gak udah penuh nih ya. Kalian pasang roof box dari Oto Project. Kita ada banyak banget 12 varian roof box dari mulai volumenya. Itu berbagai macam ukuran, panjangnya, dan juga langsung semuanya bisa dilihat di Oto Project Garage. Sahabat Oto juga bisa banget langsung tes roof boxnya, karena di sini ini kita udah disediakan untuk tes. Jadi ini contoh roof box yang di sini nih tuh. Jadi ini luas banget, ini mungkin 3 koper juga cukup nih sahabat Oto. Dan juga untuk roof box ini ya, sekedar info nih buat sahabat Oto, di mana roof box kita itu bisa dibuka 2 sisi. Jadi dari sini bisa, dari sana bisa gitu. Jadi sahabat Oto, wajib nih untuk liburan pasang roof box dari Oto Project. Gak usah pake tali-tali, bahaya. Yuk kita review InnovaZenix yang di bawah. Oke nih sahabat Oto, di sini kita udah ada mobil InnovaZenix yang pasang aksesoris interior dan juga eksteriornya. Nih, kita lihat di SPK-nya ya sahabat Oto. Di sini ada 5 aksesoris yang bisa bikin mobil InnovaZenix-nya itu makin fungsional lagi nih sahabat Oto. Mau tau nih aksesorisnya? Nih, kita lihat dulu bagian yang interiornya. Di bagian interior ini nih sahabat Oto, itu ada 2 aksesoris yang bisa bikin mobil kalian tuh jadi aman. Dan juga nggak cuma aman, ini mobil InnovaZenix-nya itu akan jadi lebih mewah lagi sahabat Oto. Kalian bisa lihat di sini ada pemasangan dorsil plate with lamp. Di mana dorsil plate with lamp ini cocok banget untuk kalian. Karena kalau misalkan ya teman-teman di sini atau sahabat Oto yang mau masuk mobil, itu kan suka ada yang nginjek lantai mobilnya dulu nih. Jadi sahabat Oto kalau misalkan ada dorsil plate with lamp, itu bisa mengurangi lecet di bagian lantai pintu mobilnya ini. Selain bisa bikin melindungi, dorsil plate with lamp ini juga bisa banget sahabat Oto. Jadi estetikanya lebih mewah lagi. Apalagi kalau misalkan sahabat Oto udah pasang dorsil plate with lamp, dipasangin lagi karpet Maxmate 7D. Jadi karpet Maxmate 7D ini itu juga bisa jadi fungsi untuk peredam mobil juga bagian bawahnya. Jadi enak nih sahabat Oto. Terus juga kalau misalkan sahabat Oto pasang karpet ini, itu kita udah full coverage tuh. Jadi semuanya tertutupi oleh karpet Maxmate 7D. Kalaupun nanti ada makanan yang jatuh, ataupun nanti karpetnya jadi kotor, itu gampang banget buat dibersihinnya. Dan yang paling penting untuk bagian driver ini, itu nggak menghalangi pedal gas dan juga pedal remnya. Jadi dua aksesoris ini wajib banget untuk sahabat Oto pasang di mobil Innova Zenix kalian, supaya makin fungsional, makin keren, dan makin dipuji sama temen kalian. Sini-sini, gue kasih tau lagi, aksesoris yang bisa bikin mobil Innova Zenix V ini, itu kelihatan jadi tipe tertinggi. Nih, sahabat Oto wajib pasang tiga aksesoris di depan sini. Yang pertama, sahabat Oto bisa lihat di sini, ada DRL. Jadi ini itu untuk auto project sendiri, lampunya itu udah running sahabat Oto. Nanti sahabat Oto itu dapet dua. Jadi kanan-kiri udah dapet, nggak cuma satu ya. Terus juga, ini untuk di bawahnya, sahabat Oto bisa pasang juga, yang namanya itu fog lamp. Jadi nanti untuk fog lamp kita, itu udah 33 Watt. Ini baik banget, cocok banget, kalau sahabat Oto pasang, itu bisa mengurangi kabut. Jadi kabutnya udah nggak akan ada lagi. kalau sahabat Oto pasang ini, karena langsung kem gitu. Langsung cahayanya tuh terang banget. Terus kalau misalkan buat estetikanya, bisa pasang cover fog lampnya juga. Jadi nggak cuma fog lamp, tapi cover fog lampnya juga, sahabat Oto pasang. Jadi tiga aksesoris ini, wajib untuk sahabat Oto upgrade mobil Innova Zenix-nya. Apalagi buat sahabat Oto yang masih Innova Zenix-nya V. Kan nggak ada DRL-nya. Langsung pasang aja DRL di Oto Project Garage. Nambah lagi satu aksesoris di mobil Innova Zenix V ini, itu ada power tailgate. Dimana power tailgate ini nih, sahabat Oto, itu berfungsi banget, kalau sahabat Oto lagi bau barang banyak, nggak bisa buka pintu bagasi, sahabat Oto bisa pakai kick sensor. Jadi nanti mobil Innova Zenix-nya, bisa buka pintu bagasi secara otomatis. Terus juga, selain ada kick sensornya, fungsi power tailgate ini, sahabat Oto bisa juga pakai tombol yang ada di sini nih. Jadi sahabat Oto, kalau misalkan klik tombol yang di sini, nggak perlu repot-repot lagi, pakai tenaga buat tutup pintu bagasinya, ini langsung ketutup mobil Innova Zenix-nya. Bagasinya langsung ketutup gitu ya, sahabat Oto. Terus, kalau misalkan sahabat Oto nih, nggak bisa pakai kaki, nggak bisa pakai ini juga, tombol yang di sini, kita ada fitur yang di bagian depannya nih. Bagian driver-nya itu ada tombol, untuk membuka pintu bagasinya. Sahabat Oto tinggal klik tahan aja tombolnya, lalu nanti pintu bagasinya langsung terbuka secara otomatis. Jadi sahabat Oto, sahabat Oto bisa juga buka pintu bagasinya, dengan pakai remote ini nih. Jadi tinggal buka aja tombol unlock tiga kali seperti ini. Satu, dua, tiga. Nanti pintu bagasinya akan dibuka secara otomatis. Kalau sahabat Oto mau tutup pintu bagasinya pakai remote itu bisa banget. Sahabat Oto tinggal langsung klik aja nih, tombol unlock tiga kali lagi. Satu, dua, tiga. Nanti akan langsung tertutup. Terus juga kalau ada orang nih ya, set, dia nggak bakalan bikin orang ini kegempit ya sahabat Oto. Jadi enak banget, ini nanti akan langsung kembali ke seperti awalnya. Sahabat Oto bisa langsung aja pasang power tailgate ini, karena wajib untuk mobil sahabat Oto bisa makin keren dengan power tailgate ini. Gimana? Makin keren dengan mobil Innova Zenix-nya, kalau pasang power tailgate, kalau pasang DRL, kalau pasang fog lamp, dan jangan lupa fog lamp cover-nya juga. Dan yang paling penting, dua aksesoris interior tadi, ada door seal plate with lamp, dan juga carpet Maxmate 7B. Itu penting banget sih sahabat Oto. Untuk sahabat Oto bikin mobilnya makin aman, makin fungsional, dan makin keren lagi. Jadi buat sahabat Oto, kalau misalkan mau pasang aksesoris, bisa langsung datang aja ke Oto Project Garage terdekat. Kita ada di Cenkareng, ada di Bintaro, ada di Cibubur, ada di Bekasi, Bandung, dan juga Surabaya. Udah hampir seluruh Indonesia. Kalau misalkan sahabat Oto bingung nih, nggak ada waktu buat datang ke store, datang ke Oto Project Garage terdekat, nggak ada waktu, sahabat Oto langsung pakai aja layanan kita, layanan tau beres. Nanti mekanik kita yang akan datang ke rumah sahabat Oto, atau tempat yang udah ditentuin sama sahabat Oto. Jadi nanti sahabat Oto nggak perlu repot-repot lagi, nggak perlu pusing, mau modif mobil seperti apa caranya. Kita udah sediain store, kita udah sediain layanan tau beres, jadi sahabat Oto tinggal pilih aja. Buat sahabat Oto, jangan lupa juga follow Instagram, dan juga TikTok kita. Ada Oto Project dan Oto Project Garage. Langsung follow aja dua-duanya. Dan buat sahabat Oto, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel YouTube Oto Project. Karena kalau misalkan kalian subscribe, kalian dapetin informasi seputar otomotif yang makin luas lagi, dan bikin mobil kalian makin keren lagi. See you in the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax